Tim Glad2Glow, kalo nonton video aku tolong komen ini ada apa di dalam sini udah hampir lumayan abis karena aku sesering itu pake dia jangan takut kebanyakan sih, karena bener-bener ringan ini pokoknya aku kelasapin ya nih, tuh kayak teksturnya tuh tidak seperti sunscreen SPF 50 pada umumnya yang kadang-kadang tuh berat, tapi dia tuh kayak gel aku tuh kayak kayak gimana ya gitu ada produk sebagus ini hai semuanya, welcome or welcome back to YouTube channel, aku Rata Delia dan gue kamu baru disini, welcome video kali ini kalian wajib nonton dari awal sampai akhir, cek aja timestamp, sekarang aku mau ngeracunin kalian produk yang super affordable cuman kualitasnya bagus banget karena kualitinya gak kalah bagus dari brand-brand lain, emang so affordable apa? segini, segini kalian kalo misalkan mau beli produknya tinggal klik link aja di bawah karena udah aku taruh di bawah aku mau bahas dulu produk dari Glad to Glow terima kasih juga Glad to Glow atas keviralan produk kalian jadinya aku coba juga dan ternyata aku suka banget menurutnya yang warna ungu ini ada berry moisturizer-nya warnanya agak pastel gitu ya dan ini ada sunscreen-nya sunscreen-nya se-viral itu lewat FVF aku kayaknya 10 kali sehari kali ya pokoknya produknya bakal kita bahas satu persatu ini aku masih bare face, cuman kita pake lipstick dulu supaya gak pucat banget oke sekarang kan gak pucat ya ini aku habis cuci muka belum pake apa-apa di wajah jadi sekalian mau skincare-an pagi karena aku masih pake sabun cuci muka yang buat jerawat aku tuh agak kering kalo kalian liat disini kita jepit dulu rambutnya dan kita langsung ke produk pertama habis cuci muka itu pake toner pake serum terus pake moisturizer untuk moisturizer-nya sendiri ini ada Glad to Glow Blueberry 5% Ceramide Moisturizer ini bagus buat kulit kemerahan buat skin barrier acne dan kalian harus tau dia tuh teksturnya gel dingin gitu ini aku gak taro di kulkas tapi dia dingin kalian liat tuh ingredients-nya tuh ada tiga yang pertama Blueberry Extract dia itu sebagai sumber antioksidan melawan peradangan dan mengurangi kemerahan kedua ada Ceramide dia bagus banget buat skin barrier dan yang ketiga ada kandungan centella-nya centella itu bagus buat menenangkan kulit tapi moisturizing-nya bener-bener kerasa dia tuh walaupun jatuhnya skin care tapi gak kerasa kayak kita tuh pake apa-apa gitu loh biasanya kan kalo misalkan cream masih ada yang kayak lengket atau apa dia tuh gak sama sekali justru kayak kulit kita aja ya terus yang maksud aku dia gak kayak pake skin care tuh bener-bener transparan jadi tidak akan mengubah muka kita jadi minyakan jadi lengket-lengket gitu tuh enggak ini tuh gimana ya aku pengen kalian bisa menyentuh ini ini sama sekali gak lengket kayak produk ini cocok buat semua jenis kulit terutama kalo misalkan kalian yang acne prone tenang aja bener-bener enak banget secara tekstur dan secara ingredients juga aman terus dia juga aman buat ibu hamil dan menyusu ya next-nya habis pake moisturizer atau pelembab kalian itu pake sunscreen di pagi hari ya nah ini dia sunscreen-nya jujur nih lewat FYP TikTok aku mulu cuman ya ampun aku udah pake dia mungkin hampir 1 bulan dan aku bener-bener sejatuh cinta itu sama dia guys nama produknya Glad to Glow Light Sunscreen SPF 50 PA3 Plus SPF-nya kan lumayan ya 50 cuman dia tuh gak kayak gak kayak sunscreen sama kayak moisturizer-nya sama sekali kerasan gak kayak pake apa-apa dia packaging-nya kayak gini jadi kalian langsung ke wajah bisa ini kunyaku udah hampir lumayan abis karena aku sesering itu pake dia nih biasanya aku pake secukupnya jangan tepat kebanyakan sih karena bener-bener ringan ini pokoknya aku plasapin ya nih tuh tuh kayak kayak teksturnya tuh tidak seperti sunscreen SPF 50 pada umumnya yang kadang-kadang tuh berat tapi dia tuh kayak gel aku tuh kayak kayak gimana ya gitu ada produk sebagus ini aku juga suka dia pake pump jadinya aku sering juga sih bawa dia kayak kemana-mana kemarin aku baru keluar kota ke Surabaya dan aku cuman bawa 2 produk si Glad to Glow kalo malem-malem biasanya aku pake si Berry Moisturizer-nya aja tapi kalo pagi pake si sunscreen ini juga karena bagus banget Surabaya kan panas ya SPF 50 ini udah cocok banget sih udah aku kayak kalo kalian lagi bosen pake sunscreen kalian gitu ya atau belum pake sunscreen sama sekali dan cari sunscreen yang oke silahkan yang ngeblend-blend to Glow sumpah aku gimana ya lu bagus banget nih aku kan tadi sambil ngeblend ya sambil cerita-cerita juga cuman emang sebagus itu sih tim Glad to Glow kalo nonton video aku tolong komen ini ada apa di dalam sini kok bisa sebagus ini tuh udah aku kayak gak pake apa-apa sih jujur ini kayak bener-bener kulit aku aja kandungannya sendiri ada multi-plan extract yang bagus untuk menjaga kelembapan Indonesia kan lumayan panas ya jadi ini bagus juga dan lagi-lagi ada ceramide-nya yang bagus buat skin barrier dia cocok buat semua jenis kulit ibu hamil dan menyusui juga bisa pake sekali lagi aku liatin close-up-nya ya guys ini aku gak pake foundation gak pake apa aku cuman pake dua produk cuman hasilnya tuh masih kayak kulit asli aku gak lengket sama sekali aku pengen kalian bisa menyentuhin ini tuh bagus banget aku bener-bener rekomendasiin Glad to Glow kalian cobain aja si dua produknya karena sebagus ini nah biasanya kalo udah kayak gini udah pake sunscreen kalian boleh lanjut pake cushion lagi atau foundation dan makeup-makeup lainnya tapi kalo skincare-an aja cukup kayak gini aku sekarang bakal pake alis ya Hai I'm back udah pake alis sekarang biasanya finish look aku kayak gini aja dan mungkin aku masih tau satu lagi dua produk ini tuh di aku sama sekali tidak membuat muka aku tuh minyakan ada beberapa sunscreen yang SPF-nya tinggi kalo dipake seharian itu minyaknya keluar di aku tapi dia walaupun aku under the sun atau di bawah matahari panas-panasan itu aku merasa muka aku tuh masih relatif normal aja gitu kayak sekarang ini nggak minyakan dekil atau gimana menurutku tuh nggak masih oke banget kalo misalkan kalian mau beli produknya udah aku taro di bawah ya silahkan kalo kalian mau ganti moisturizer ganti sunscreen glad to glow ini bagus banget oke that's all for this video semoga kalian udah bermanfaat as always kalo misalkan kalian suka videonya jangan lupa tekan like subscribe dan next video apa lagi nih komen di bawah ya thank you so much for watching I'll see you next video bye bye